Oke, kembali lagi di B Channel Kalau sebelumnya 318i M46 yang generasi facelift terakhir udah, yang mesin N46 Kali ini adalah yang tahun 2003, yang mesinnya masih N42 Ada beberapa perbedaan detail Yang pertama di eksterior, di seinnya ya Yang 2003 ini mesin N42, seinnya masih warna kuning Cuma karena ini udah generasi facelift, headlampnya sudah berbeda dengan varian awal Dia lekukannya lebih manis di bawahnya, nggak kaku Dan juga desain foglampnya sekarangnya membulat Kalau awalnya kan dia mengotak Di bumper juga disini ada bahan plastiknya nih ya Bisa jadi protektor kalau ngerempet nggak langsung kena cat di bumper Kita lihat ke ruang mesin Mesinnya ini masih N42 ya Nah ini mesin N42-nya, dia tenaganya lebih kecil 5 HP dibanding yang N46 Jadi ini tenaganya 143 HP, torsinya 200 Nm 4 silinder, 2000 cc dan teknologinya sudah panos Ini modul ABS-nya Ini tentunya ruang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin Tapi belum ada peredamnya ya Ini pemiliknya baru pake ini setahun sih Dan selama setahun cuma ganti oli aja Ganti oli mesin 2,6 HP, kalau kuras oli metik Dia satu olinya 200 ribuan Dan pake dia 8 liter Untuk pasaran saya cek di Rolex masih 80-an ya 80-an sampai 90-an Ini peleknya sudah diganti nih ya Dengan ring 18 inci Profil banknya 215-40 R18 Nah sampai ke sini nih Sand Defender-nya dia warna orange Jadi spionnya masih ngingetin kepunyaan E39 ya Mengotak dia desainnya Dan nggak ada krum sama sekali di samping Bahkan door handle-nya ini dia warna dasar plastik Di window line juga belum krum Kita lihat ke dalam Nah ini interiornya dia warna abu-abu Dengan aksen wood panel Nah ini wood panel-nya warna coklat Door handle-nya krum Di sini electric mirror ya Karena dia power window-nya ada di tengah Cuma ini kulit ya Sampai ke sini tuh kulit Sampai yang atas juga bahannya dia sopet Di bawah ada door pocket dan speaker Transmisi metik tentunya Di sini ada tuas untuk pembuka kap mesin Di sini ada untuk pembuka bagasi Ini laci penyimpanannya sangat besar ya Dilapis bahan dulu-dulu juga bagusnya Lengkap dia fog lamp depan dan fog lamp belakang Untuk pengaturan headlamp dia belum auto Tapi di sini ada headlamp leveling dan ada dimmer Wood panel-nya juga sampai ke sini nih coraknya Dan ini juga bisa dibuka tutup kisi AC-nya Coba kita lihat ke dalam Nah ini speedonya Nah kalau BMW ini ciri khas Dia indikator fuel consumption-nya ada di sini ya Jadi kalau makin ke kanan dia makin irit Coba kita kontak on dan nyalakan Nah ini Di bawahnya itu ada interval service ya Nah itu ada auto Di sini ada trip Ada juga jam digital Nah ini yang untuk reset trip-nya Ini indikator posisi snelling Dan dia indikator pintunya sudah individual Untuk di setir masih polos Belum ada audio steering switch Airbag-nya Dual SRS airbag ya Dan ini pengaturan setirnya lengkap Tilt telescopic Yang di balik setir ini ada saklar untuk Lampu Sane Dan dimmer Dan di kanan ini saklar wiper Yang sudah intermittent Untuk si AC tengah sama Bisa dibuka tutup juga Bahan dashboard-nya dia sovet ya Foot panel-nya sampai ke tengah Nah ini head unit-nya sudah diganti single din Cuma BMW format sendiri Jadi dia perlu beli frame lagi Untuk AC juga sudah auto climate Di sini juga ada heater Line lengkap dengan front and rear defogger Serta pengatur arah semburannya yang juga lengkap Di bawahnya Ada tempat penyimpanan yang bisa dibuka tutup Dan walaupun trim entry Dia tetap punya active stability control Nah ini juga bisa dibuka tutup nih Ada asbak dan socket lighter Di sini ya Ini lagi dipakai untuk charging Transmisinya dia ada mode tiptronic Ini enaknya ke bawah Untuk naikkan ya Dan tadi power window dia ada di tengah sini nih Foot panel-nya sampai ke sini Untuk tombol power door lock dia ada di tengah Di sebelah hazard Ini juga kedip sirim Hazard Ini ada laci penyimpanan Tapi belum ada armrest ya Cuma laci penyimpanan terbuka aja Park brake-nya masih standar Joknya udah kulit tapi ini Warna abu-abu Seat bed di sini juga dengan head gesture Hand grip model lentur Sun visor sisi penempang depan Lengkap dengan vanity mirror Tapi belum ada lampunya Dia ada card holder Ada lampu baca juga di sini Sepion tengah Belum auto dimming ya Masih daya naik view biasa Sun visor sisi driver Lengkap juga dengan vanity mirror Dan card holder Ini airbag untuk sisi penumpang depan Corak boot panel-nya Two-tone ya warna dashboard-nya Laci juga dia soft opening Dan ada backlight-nya di dalamnya Gak susah yang nutup ya Dia ada tweeter juga nih di atas ini Untuk pengaturan kursi Masih manual Tapi dia lengkap dengan head gesture juga Sisi belakang kayak di depan coraknya Dia tetap ada wood panel-nya di atas ini Door handle chrome Power window-nya kalau yang di belakang normal ya Ada di door trim Kulit ya bahannya dari sini sampai ke armrest Cuma di bawah gak ada akomodasi apa-apa lagi Coba duduk di belakang Nah ini semua sedan-nya BMW Lumayan sih Tadi posisi nyinter saya Di sini tapi gak ada seat back pocket Begitu juga di belakang kursi penumpang depan Di sini aslinya Asbak nih ya bisa dilepas Dan ini layout dari dashboard-nya Nuansanya black Dengan accent wood panel Dan di bawahnya itu abu-abu Dan unit-nya ini yang udah diganti ya Di belakang sini handgrip juga model yang lentur Dengan hook Ada lampu Bacanya Di sisi kiri kanan itu belakang Headrest di belakang ini Dia just stable Tapi untuk penumpang tengah baris kedua Gak dapet headrest Dan ini juga belum ada armrest Kita lihat ke bagasinya Untuk rem belakang dia cakram Dan tadi Senada dengan di depan Sain di belakang juga lampunya masih warna orange Nah ini desain yang kursi Fast lift Di atas juga kacanya Belakang lengkap dengan rear divogger Dan senada dengan di bumper depan Dia juga ada protector nih plastik warna hitam Cuma ini sensor parkir tambahan ya Tadinya gak dapet Untuk muffler dia ada di sisi kiri Untuk buka bagasi Selain dari tombol tuas di dalam Dia ada tombol sendiri Nah ini Disini gak ada CD changer ya Disini cuma laci penyimpanan aja jadinya Nah ini ada 2 slot Dan juga dia ada lampu bagasi Serta ban syarapnya ada di bawah sini nih Cuma lagi banyak barang Dan ciri khas BMW juga Dia penyimpanan toolkit Ada di sisi dalam dari tutup bagasi Ini dia Mesti kita puter dulu Nah penyimpanan toolkit disini Tutup bagasi juga dia rapi Tertutup cover Dan dia juga sudah hidrolik ya bagasinya Nah untuk Haemon stoplamp dia posisinya ada di atas Biasanya kan kalau saya dan saya dan Jepang ada di bawah Oke Sekian Video saya mengenai BMW 318i Tahun 2003 Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton